selamat menikmati jadi sekarang ini BSN sudah ada do it now, memang sangat mudah sudah oke, kalau sebelumnya saya baru perasaan ada mungkin ini baru lah oke, baru, jadi kita login dulu login kita punya online banking, yang belum ada online banking boleh buah, sebab online banking ini memang memudahkan, oke, kita tidak perlu pergi ke bank lagi, jadi saya login ya, oke kemudian ini adalah kita punya security image, oke bila kita sudah buat online banking kita ada, first register tu kita dah pernah suruh pilih security image oke, ini security image saya, kemudian kita letak password kita login saja, oke sekarang ini adalah overview Allah, apa pulak ni keluar ini adalah overview habislah sini, ini adalah overview tadi itu adalah report saya sebelumnya ada pakai do it now jadi dia akan ada buat report keluar jadi, ini adalah overview kemudian, yang saya mau jelaskan di sini adalah online banking BSN do it now oke, jadi kita akan buat pilihan pada transfer sini, oke, kita tengok sini transfer, saya akan pilih transfer oke, di dalam transfer ni dia ada pilihan, oke dia ada pilihan satu, own account iaitu pindah ke account sendiri BSN lain mungkin ada bank BSN, ada dua nombor account third party account ini adalah account ketiga orang lain punya tapi masih BSN BSN ke BSN oke, third party account kita transfer contohnya kawan kawan ada BSN oke, kita akan klik third party third party account kita boleh select nombor account kita boleh, oke mix penerian nasional juga oke baru letak nombor account dia jadi third party account ini adalah untuk bank BSN juga tapi orang lain punya lah oke sini amount boleh tulis sini reception reference ni adalah rujukan penerima oke, kita boleh letak lah apa kita mau buat reference sana kemudian submit oke tapi yang saya menjelaskan adalah BSN online banking untuk yang apa instant banking banking okay instant banking bank instant transfer jadi kita pilih sini interbank sini dia ada interbank interbank fund transfer pilih itu ya jadi di sini kita ada pilihan type transfer type jenis transaksi jadi kamu kena pilih do it now ini oke do it now itu adalah pindahan transaksi ke bank orang lain serta mereka selain BSN oke jadi ini memang sudah cukup mudah lah untuk kita oke jadi kita tekan dulu kita mau tengok ah itu bank zero ni dia mengambil masa mengambil masa biasanya 3 hari contohnya BSN ke my bank dia ambil 3 hari oke masa bekerja oke jadi Allah kenapa keluar apa yang berlaku nih jadi bila kita gunakan itu bank zero dia boleh dia sampai tapi memang mengambil masa selama 3 hari dan haruslah waktu bekerja begitu oke jadi sebab kalau kita mau buat kerja yang urgent kita perlu duit urgent ke atau benda-benda urgent yang memang kita kena cepat selesaikan melibatkan duit ini jadi saya cadangkan kita patut pilih do it now oke do it now ini serta-merta memang sampai semenit ni kita transfer bila dia cakap successful oke semenit tu sudah masuk oke jadi itulah do it now dia punya function memang memang kita perlukan saya rasa inilah yang paling terbaik saya memang selalu pakai untuk transfer sebab dia serta-merta sampai tidak perlu tunggu 3 hari oke from account kita klik kita akan keluarkan account kita sendiri oke kemudian transfer to oke kita transfer kepada siapa oke siapa kita mau transfer pusing dia di sini number account kita pilih account number kita pilih dia ada IC number mobile number passport number army police ID business registration number dia ada account number so saya kita memang pilih account number lah oke kemudian reception reception bank oke penerima penerima tu punya bank bank apa inilah kelebihan dia do it now ni ada DBS ni ini kelebihan dia sebab dia ada semua bank dia ada macam-macam bank yang pelbagai oke kalau dulu kita cuma ada kalau dulu kita interbank zero saya perasan duit now ni macam baru-baru lah oke ataupun mungkin saya tidak jumpa lah tapi saya just baru perasan ada duit now baru-baru ni oke jadi kita pilih reception bank contohlah kamu mau transfer dengan kawan dengan family dengan siapa-siapalah contohlah contohlah bank dia my member heart oke pilih my bank letak nama dia siapa Allah pula ni keluar nama ni jangan begini aduh auto-save kemudian pilih to account bagi nombor account dia apa ada juga keluar aduh oke kemudian transaction type pilih fund transfer di sini kita pilih fund transfer oke beneficiary ID ini sama ada ini beneficiary ID ni dia punya nombor IC ni tapi tidak semestinya kena letak tidak letak pun tidak ada masalah sebenarnya jadi optional dia boleh boleh mau isi kah tidak kah dari kamu lah oke kemudian amount letaklah berapa seratus kah contoh oke reference type do it not transfer reception reference do it not transfer ini kita boleh ubah contohnya lah kita mau cakap bayar hutang kan kan atau pun tulislah sini beli emas kah kan itu oke beli emas kah itulah kemudian bila kita letak submit dia akan dia akan selesailah just to minta TAC je untuk kita usahkan kita punya TSN ni dia ada TAC number TAC number yang bila kita buat transaksi dia perlukan TAC yang kita sudah connect dengan account ni untuk online banking oke jadi itu sahaja lepas dapat TAC kita masukkan kemudian dia akan automatically jadi successful oke automatically jadi successful siap itu sahaja itu sahaja memang sangat mudah lah terima kasih Terima kasih.